Oke, kalau tadi Syahrini cerita tentang konser dan juga shoppingnya ketika hari Sabtu yang lalu, kali ini Syahrini juga akan menjadi pengisi acara dalam acara bergensi yaitu Anugrah Planet Music di Singapura. Yes, dan kali ini salah satu teman kita yaitu Cesar sedang berada di Singapura akan langsung bertanya pada Syahrini mengenai keterlibatannya dalam Anugrah Planet Music 2013. Dari beberapa artis atau musisi yang saya temui di Ajaan Anugrah Planet Music 2013 mungkin yang satu ini termasuk yang Anda nantikan penampilannya. Siapa lagi kalau bukan seseorang yang bisa membuat suasana menjadi pembaharan. Belum diampakkan di ketawa. Syahrini. Ya, aku suka ketawa. Jadi aku diambungin apa aja ketawa. Kamu suka ketawa, ada video-video ketawa. Dan berucap apa? Sesuatu. Gitu aja. Oke. Syahrini, dia ajaran APM DURU-13, tentang ini tidak menjadi nominasi tapi tampil. Tampil. Untuk tampilnya sendiri kira-kira ada percayaan khusus juga. Apalagi kalau misalkan Anda tahu itu, Syahrini baru saja mempunyai konser di Singapura sekitar seminggu yang perlu. Ya, betul. Jadi yang konser itu enggak penuh dana, enggak penuh dana satu waktu, dan itu durasi yang berjumpian. Oke. Tidak hanya masyarakat Singapura, tapi ada yang dari Kuna, Indonesia, tetangga. Kemudian juga, satu nilainya, sekalian ini, aku udah berada di Singapura. Dan live di Net TV juga, aku nih, saya harus nonton nih. Nah, di lima tahun berkarya ini, khusus gini aku, aku juga datang-tanggung, anak-anak dikuatkan dengan punya kumpul masalah sekatnya. Nah, ini ada yang dari Heffering, tuh. Dan punya tiga album. Kalau di kita, aku lihat. Oke, ya. Oke. 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 Well, kira-kira siapa lagi kah yang akan saya interview? Tetapi di sini, hanya di Anugra Planet Music 2013. Saya Saryah pakai wink. Gitu kan? Aduh, drop banget. Tapi teman-teman semua yang ingin tahu seperti apa keseruannya acara Anugra Planet Music Awards 2013 yang dilahirkan di Singapura. Don't worry, nggak perlu jauh-jauh datang ke Singapura karena Net akan menyiarkannya secara eksklusif jam 9 malam nanti. Nanti malam! Ini akan ada penampilan dari Syahrini, Judika, Citra Scholastika, Siti Nurhaliza dan masih banyak lagi dari tiga negara nih. Dan hosnya juga salah satu adalah Sarasehan ya? Sarasehan. Sarasehan. Seru banget ya acaranya seperti apa makanya jangan sampai melewatkan jam 9 malam hari nanti.